Jadi kericuhan dalam peringatan hari buruh internasional juga terjadi di beberapa titik di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari upaya pengamanan polisi kericuhan dalam aksi unjuk rasa masa buruh diduga disusupi kelompok tidak bertanggung jawab. Simbol kelompok berpakaian hitam muncul di balik kericuhan dalam aksi unjuk rasa. Pemirsa berikut laporannya. Anggota polisi gabungan di Bandung, Jawa Barat terpaksa membubarkan paksa masa yang mengenakan baju hitam usai aksi peringatan hari buruh internasional di Jalan Haji Juanda, Bandung, Jawa Barat. Mereka dibubarkan paksa karena aksi yang dilakukan sudah mengarah vandalisme dan merusak fasilitas umum. Dari sejumlah orang yang diamankan, polisi menyita sejumlah benda keras dan senjata tajam. Dari sekelompok orang yang memang mereka bukan buruh, menamakan seorang satu kelompok dengan identitas hitam-hitam. Dari itu, ini ternyata dikasih berjadinya gesekan dengan buruh sehingga kita tentu melakukan langkah-langkah tindakan cepat untuk memisahkan mereka. Kelompok provokator dituding menjadi penyusup dalam aksi unjuk rasa peringatan hari buruh internasional di Surabaya, Jawa Timur. Molda, Jawa Timur pun mengamankan lima orang yang diduga sebagai tersangka provokator yang dituding memicu kerijuan. Keduanya berasal dari kelompok yang bukan berasal dari unsur buruh serta tidak mengantongi izin unjuk rasa. Memang ada riak, saya ulangi, memang ada riak, memang ada dinamika yang ada, terutama mereka-mereka yang memanfaatkan kegiatan buruh satu main menyusup dan kemudian ingin memperkeru suasana. Di Bandung sudah terjadi, tapi di Jawa Timur cepat kita antisipasi di Gerahadi, kebetulan saya berada di sana tadi, mereka ingin masuk bergabung dengan kelompok buruh, namanya kelompok anarko ya, atau anarki, yang benderanya itu ada tulisan A dan lingkaran. Begitupun di Makassar, Sulawesi Selatan, peringatan hari buruh internasional juga diwarnai kerijuan. Dan masa yang berasal dari kelompok berbaju hitam kembali dituding memicu aksi kerijuan. Mereka merusak fasilitas umum serta rubah makan. Ada beberapa orang dari satu kelompok yang menggunakan seragam hitam-hitam. Yang mungkin kami ketahui, kelompok ini tidak bergabung dengan kelompok buruh, tapi berada di sekitaran kelompok buruh. Karena kelompok ini juga sudah kita ikuti, kemudian kita amankan di... Adanya kesamaan pola dalam unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional juga terasa di Jakarta. Sekelompok pemuda berpakaian serba hitam dan memakai penutup wajah juga terlihat di Jakarta saat aksi unjuk rasa peringatan May Day berlangsung. Kelompok berbaju hitam itu terlihat mencopot paksa dan menginjak-injak pagar pembatas jalur busway saat Masaburu terlibat kerijuan dengan polisi di kawasan Tosari Tamrin, Jakarta Pusat. Terkait dugaan adanya kelompok di luar Masaburu yang dituding sebagai provokator kerijuan di berbagai titik, Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia meminta kepolisian segera menangkap aktor-aktor intelek yang menyebabkan terjadinya kerijuan. Adanya sekelompok orang yang dari tahun ke tahun selalu di setiap MED melakukan provokasi-provokasi. Dan di Bandung ditangkap karena puluhan mobil anggota kami di Bandung dicoret-coret. Karena itu kami ingin bersama pimpinan progresi yang lainnya ingin menyelidiki siapa di belakang gerakan ini. Karena sangat-sangat sistematis dan sangat masif. Dan ini yang mesti kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk menjelidiki dan pihak kami akan menjelidiki hal ini. Dalam unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini, Masaburu mengusung agenda terkait kebijakan terhadap para buruh. Selain menolak undang-undang soal pengupahan minimum, Masaburu juga menitik beratkan soal penghapusan sistem kerja alidaya atau orsorsi yang dianggap merugikan.